Intro Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryonur Triaboto Oke selamat siang, saya ucapkan dari jembatan Petekan Kalimat Surabaya, Jawa Timur Di video kali ini masih bersama Mas Nefi Kita mau ngapain Mas di sini Mas? Oh inilah, karena ada keresahan nih dari aku Selaku orang yang seneng banget sejarah sepur di Surabaya Terus karena ngeliat banyaknya kesesatan-kesesatan gitu loh ya Dari postingan orang-orang yang bilang stasiun ujung yang ada tulisan Madura Trem itu dikatakan bahwa itu di Madura Karena patokan tulisan Madura Trem, ya dia aku ajak kamu tuh ke sini Kalau di peta Belanda, PT Leiden lah itu Di peta Leiden tuh yang ngambarin petanya jaringannya OJS 1927 itu disini tuh namanya halte Madura Stumfad Madura Stumfad Kita nggak ngomongin yang stasiun ujung dulu ya Tapi dari awal dulu ya Halte Madura Stumfad Kalau zaman DKA itu namanya halte jembatan gantung Kenapa jembatan gantung? Ya karena itu ada jembatan Pertekan itu Jembatan Pertekan? Jembatan Pertekan? Kalau diangkat itu yang gantung jembatannya kan Oke Terus itu halte OJS ini Stumfad? Dia punya Madura Trem itu disini Oh Madura Trem? Nah OJS itu nggak punya stasiun Dia punya stasiun itu Namanya ada Stoplast Prince Hendrik Yang di jalan gang yang kecil itu yang serongan itu Itu punya OJS disitu Oh Nah disini itu cuma stasiunnya Madura Trem karena berdasarkan kesepakatan yang mereka Dapet dari Gementi Surabaya tahun 1901 Mereka boleh bongkar muat disini Madura MS Madura Stomtrem Mas Kapai? Iya betul Oh Mereka minta izin Dan dapat izin dari Gementi Surabaya Waktu itu ada punya kesepakatan Oke Mereka Mereka menemukan lahan itu disini Dikatakan di Buku Indis Pruwek Politik Aku lupa bab dan jilidnya Karena ada 10 jilid Sorry ya Aku lupa karena Itu dikatakan bahwa mereka itu Bangun Bangun stasiun Atau ya stasiun Dan area bongkar muat Untuk layanan Ferry dari Madura itu Itu tahun 1901 Dan ditempatkan di dekat Benteng Prince Hendrick Nah itu kalau Kalau di foto jadul tahun 1947 Foto udaranya itu ada yuk Nanti kita tampilin ayo ya Oke Foto udara dari benteng Oh enggak Dari atas ini Yang ngeliatin ini Yang ngeliatin Halte ini Halte apaan ya? Halte Cepodatan Gantung Cepodatan Gantung Tadi yang namanya? VAT Kalau awalnya Halte Madura Stumfart Stumfart Tumfart itu kapal uap Kapal uap Kapal uap Jadi Dulu Apa? Untuk mengakomodasi Kapal-kapal kecil yang Yang Bersandar disini Untuk Ini aja Penumpang Sama bongkar muat sederhana Kecil-kecil Oke Terus yang keresahan itu Yang apa yang Sekarang Oh yang beredar apa Tulisannya Madura Trem itu Dimana itu? Mulai masuk tahun 1920 Tahun 1920 Tahun 1920 Itu mulai marak lah yuk Angkutan-angkutan roda karet Taksi itu mulai tahun 1922 Itu mereka sudah mulai marak Ada di Surabaya Lalu berkembang lagi 1925 Bis-bis itu makin merajalela disitu Nah Karena Karena Ada Timbulnya Pesaing-pesaing itu Dan di Di Stasiun ujung itu Dulu belum ada Eh di pelabuhan ujung dulu Belum ada stasiunnya Aryo Jadi memang OJS itu Tremnya memang berhenti disitu Tapi tidak ada bangunan Fisiknya Yang nyata Berarti Bangunan permanennya itu belum ada Cuma berhenti doang Berhenti itu Dan ada dua jalur disitu Itu kalau kita Itu kalau aku lihat fotonya Dari foto albumnya OJS Tahun 1906 Itu cuman disebutin Wessel spur ujung Wessel Wessel paling ujung dari Wessel spur ujung Ujung ini nama daerahnya Oh Wessel spur Ini Wessel Wessel kereta itu Cuman ditempatin ditutup Dan itu tidak ada bangunan fisiknya Nah Karena mulai Kemunculan taksi dan bis ini Yang mangkal di pelabuhan ujung Waktu itu Ya kan Mulai tahun 1920an itu Nah Akhirnya itu Penumpangnya mereka itu Lebih milih naik bis Karena bis pada waktu itu Pada waktu itu Pada waktu itu Muatnya itu Maksimum itu Cuman 6-8 orang Aryo Jadi bayangin Kalau udah keisi 6-8 orang Dengan penyeberangan Penyeberangan Kapal yang Berhenti situ Nah untuk itu Mereka kemudian OJS gandeng Madura Tramp Untuk Pindahin Layanan Intermoda Atau Intermoda ini Antara Tramp sama Kapal penyeberangan Ferry itu Itu ke stasiun ujung Dan itu Resmi operasional itu 1 Mei 1927 Dan itu Stasiun itu Yang punya Itu Madura Tramp Bukan OJS OJS cuma punya lahan Tapi yang punya Stasiun itu Itu Madura Tramp Ada tuh Berarti Jalurnya Milik OJS Jalur milik OJS Jalur milik OJS Tapi bangunan stasiunnya Milik Madura Tramp Madura Tramp Karena punya kepentingan Di Di situ Paling 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 Apa ya Kalau aku bilang Paling apa ya Kalau Paling punya Paling Apa Paling punya kepentingan besar disitulah Itu ya Madura Tramp Karena ya Ini buat ngelayanin akomodasi Kedatangan itu kan Penumpangnya Dari kapal ferinya Terus berarti kan Dalam Kayak Kemarin Saya udah baca postingan itu Warisan dari Madura Tramp SKP Itu berarti Masuknya Warisan dari Madura Tramp Atau OJS Tetap OJS 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 Ini ngomongin masalah jalur ya Kalau masalah jalur Tetap OJS itu Yang punya konsesi jalurnya Dari ujung Sampai ke Wanokromo kota Dan berbagai lintasannya Di tengah kota Surabaya Cuman khusus untuk Konsesi kapal uapnya Rutenya itu kan harus ada konsesi Dan izin dari pemerintah Nah itu yang punya Punya rute itu Kamal sama ujung Itu ya Madura Tramp Hmm Gitu loh Oh Berarti Itu kerjasama ya Berbagi cuan ya Dua perusahaan itu Kalau sesama kereta Kita bisa lihat kan Kayak di Jatirogo Itu ada Sorry NIS sama SGS Nah ini bedanya Cuman kapal sama tram Mudah gitu doang Jadi sama aja kayak gitu Oh ya Entah siapa yang numpang siapa Gitu loh Hmm Berarti tetap Di situ Area kekuasanya OJS Betul Walaupun bangunannya Milik Madura Tramp Jadi orang turun dari tram Itu nanti beli tiket Penyeberangan kapal ferinya Di stasiun itu Di stasiun ujung itu Berarti kalau ada artikel Yang menyatakan Itu stasiun Stasiun ujung Warisan Madura Tramp Salah berarti ya Warisannya Madura Tramp Itu betul Tapi letaknya Yang di Madura Itu salah total Oh letaknya Iya Karena banyak banget kan Itu yang Posting-posting gitu Bilang katanya itu Stasiun Bangkalan Kah Kamal kah Nah itu Aku gak ngerti Mereka itu dapetnya Dari mana infonya Sementara aku yang Informasi aku dari Pulik dari Indus Purvek Politik Lalu Majalah The Engineer Lalu Ada juga Majalah Sorry Majalah Spur & Tramp Wagon Itu dijelasin semua Itu kalau itu Eh sorry Majalah The Lokomotif Bukan Spur & Tramp Wagon Majalah The Lokomotif Itu juga 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 nyebutin bahwa Itu Pemindahannya itu Di stasiun ujung Bukan di Bangkalan Masalah itu Maksudku Itu stasiun ujung Bukan ini Memang ada kesepakatannya itu Oh Ya Jadi waktu itu Ada nama bisnya Kalau salah Pengusaha yang bisnya Itu dia punya rute Antara ujung sampai Ponokromor Namanya itu Itu yang Eh sorry Namanya itu kalau nggak salah Autobus Diense Tan 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 ini Merujuk sama Yang punya Yang punya ini orang Tionghoa 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 itu Kalau Kalau Berusaha itu kan Jual jasa itu kan Pinter kan Olah Olah Strateginya kan Pasarnya Akhirnya Itu sampai ribet juga tuh Sampai pemerintah Atau gemete Surabaya Waktu itu jadi Penengahnya tuh Apa itu gemete Gemete itu Pemkot Pemkot Oh Kota Nah kota Itu akhirnya Sampai masuk Persidangan juga Itu akhirnya Rutenya Bus itu Distop Karena Buat menghindari Persaingan OJS Saking Ketatnya Waktu itu persaingannya Berarti Ini kembali lagi Ke topik ya mas Sebelum 19 Sebelum 1 Mei 1927 Stasiun milik OJS Itu disitu Yang pernah kita Yang diserongan itu Di jalan benteng Sekarang namanya Yang apa Deket pergudangan Kalimas itu ya Yang pernah kita video itu ya Ya betul Pas serongan itu Sekarang jadi apa itu Udah gak ada Ya gak ada itu udah Jadi rumah-rumah Rumah-rumah Oh Itu namanya dulu Stopless Prince Hendrik Stopless Prince Hendrik Menghati sama nama benteng 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 keberangkatan naik kapal uap berarti penumpang naik disini juga Oh tapi ini langsung ke Madura masuk ke Madura ke kamar Oh iya 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 kecil kecil Oh kapal gede nggak bisa masuk ke sini kan jadi sini area milik Madura stormtram daerah sini terus itu area OJS enggak stasiunnya punya ke Madura stormtram jalurnya jalurnya lalu mereka OJS termnya berhenti di depan ini depan halte ini Oh berarti dulu sebelum 1927 mentokan atau ujung-ujungnya tetap di sana tetap di ujung sana ini pelabuhan ujung ya oke pelabuhan ujung terus OJS berhenti di sebelah sini nggak langsung di muka pelabuhan jadi ada 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 batas sekitar 200-300 meter akan terus kapal dari Madura trep itu tidak berhenti tidak berlabuh di di ujung karena enggak ada fasilitasnya Oke mereka berlabuhnya di sini sekitar tiga kilo di sebelah sini lah nih kalau ini tahun sini sini karena dari pelabuhan itu ke apa namanya ke sini itu dan ada beberapa apa apa namanya ada beberapa kapal-kapal di luar Madura trem yang 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 bersandar bersandar di pelabuhan ujung dan apa dan dicegatin sama bis-bis itu akhirnya larinya ke bis sama taksi berarti eh kapal yang selain Madura trem di itu di pelabuhan ujungnya bukan di sini disini disini sepi sejujurnya ya sepi terus karena juga fokus layanannya kan enggak 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 sebagus di sini kan Oh ya ada bangunan fisiknya di sana akhirnya mereka larinya akhirnya mereka di layanan ke sini dilarikan ke ujung sana tapi ini tetap juga operasional di sini juga operasional tapi fokusnya di sana karena buat layanan ujung itu tadi Oh ya setelah 19.27 antara Madura trem storm trek Madura storm termaskapai dan osjava storm termaskapai kerjasama terus membangun stasiun yang deket pelabuhan ujung namanya stasiun ujung yang kita kenal stasiun ujung itu bener-bener berada di bibir pelabuhan ya ya di bibir sungai dan sama pelabuhan Oh ya ya semua itu berupa semua itu karena itu ya cuan itu ya Oke berarti eh apalagi yang perlu ditambahkan Mas enggak ada sih nanti kalau kita kapan-kapan ke Madura deh baru kita bahas masalah Madura trem Oke Madura ya oke perlu apa itu akomodasi yang banyak ya itu 100.000 langsung gas Madura nginep sana kalau majang seminggu ya bolaskar jantar Mas berarti jadi berarti tetep milik areanya siapa Mas harusnya harusnya tapi memang KHI itu ada pelang asetnya di sana di sini sama di sana juga KHI Oh sana punya jalur dari Benteng ke Kalimat Timur dulu tuh nggak cuma satu jalur tapi dua sampai tiga jalur lah itu rame kesana oke oke udah Mas berarti udah gitu aja lah nanti kalau panjangan pada bosen Oke terima kasih sudah nonton video ini jika ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf sekian dulu Arya Nur Triambodo disini jangan bersedih hari ini Mari kita menghibur diri itu apa Mas debatan awah peta-nya namanya verwerda brook verwerda brook verwerda brook nah verwerda itu yang yang ini yang berjasa atas inisiatornya lah ini oh oke oke itu bahasa Belanda tuh jembatan aku tahunnya brook doang tahunnya brook doang